Narasi itu menyebutkan media yang lain juga Jadi dua media direferensikan digabung jadi satu Dikasihkan narasi mahasiswa dungu dan tolol oleh Rocky itu Yang ini murni adalah hoax Tidak punya cantolan beritanya juga gak ada Hanya screen capture yang diolah Ya bisa kan dengan banyak aplikasi Ini ada artikel soal Wah ini lagi fenomenal nih orang ini ya Rocky Gerung Tentang mahasiswa sahkan hukuman mati untuk orang-orang ini Maksudnya gimana Niel? Infonya nih Jadi ini tuh kayak screen capture ya Salah satu media yang kemudian berseliwaran di Facebook gitu Dan screen capture itu menceritakan Rocky Gerung Nah Rocky Gerung ini kan magnet informasi Iya Mau di Idola jadi idola sekarang nih Idola-idola nih Mau di video dalam bentuk video maupun dalam bentuk teks Rocky Gerung ini dicari informasinya Karena pernyataannya yang nyelekit Pernyataannya yang to the point Lugas gitu ya Dan apalagi kemarin habis ribut Habis gelut Eh gak gelut sih Hampir gelut ya Hampir diajak gelut gitu Sama Sylvester Stallone ya Sylvester Matunita Matunita ya Matunita Alumni Alumni Universitas Wiraswasta Indonesia Iya Sarjana Wiraswasta ya Benar Eh Sarjana Hukum Sorry-sorry Bang Sylvester Semoga sehat-sehat ya Bang Sylvester Nanti kita on air lagi Dan disitu dijelaskan bahwasannya Rocky ini sebut Gram ya sebut mahasiswa yang demo kemarin Mahasiswa Dungu Jadi screen capture itu memposisikan Rocky Gerung menyebut mahasiswa ini Dungu Oke Jadi Dungu tolal hanya dibayar 100 ribu per kepala gitu Dan tentu ini membuat ramai kan Padahal selama ini publik pak Publik tau kalau Rocky ini lebih banyak berada di barisan mahasiswa Kalau dalam kritik dalam menyampaikan pandangan Dia selalu menjadi inspirasi mahasiswa Lalu sekarang kok melawan mahasiswa Itu yang kemudian nah bergema di Facebook Ini ada di akun mana nih awalnya Ini RNA Channel Youtube ya Youtube Ini berada di Youtube Nah setelah kita cek Nah kita cek tulisannya ini gitu kan Ya sebagai standar jurnalismo Enggak masuk lah ya Penulisan kata-kata disini kan Huruf besarnya banyak banget ya Dan Tanda baca Tanda baca berani Singkatan NGK ini kan merek busi kan Itu maksudnya enggak ya harusnya Iya Enggak Kalau dalam bahasa Tata bahasa kan enggak Enggak Nah dari situ kita sudah firm Ini adalah hoax Produksi ciri-ciri hoax adalah seperti ini Kata bahasa penggunaan kata yang enggak benar Dan Ya Ketika kita kulitin ya sama Kita cek di medianya Kita browsing di hari itu karena disebutin harinya itu 23 Agustus ya 23 Agustus Kita cek di indeksnya Ternyata enggak ada Dan begitu juga dengan foto ini Foto ini malah ditayang di media yang berbeda Media yang lain Ternyata dicaprok disini Jadi memang Ini adalah disinformasi yang sengaja dibikin Oleh si pembuat Nah disini tercatat RNA channel Dan Firm ini adalah hoax Karena foto ini ada di media lain Di narasi itu menyebutkan media Yang lain juga Jadi Dua media direferensikan Digabung jadi satu Dikasihkan narasi Mahasiswa Dumu dan tolol oleh Rocky itu Ini murni adalah hoax Tidak punya Cantolan Beritanya juga enggak ada Hanya Screen capture Yang diolah Ya bisa kan dengan banyak aplikasi Sudah kelar itu Ini Pembuatannya sebelum Pesudah Rocky Berantem ya Sebelum Sebelum kayaknya ya Ini 23 Agustus Tayangnya 24 Agustus Hmm Dibikin Dibikinnya 24 Agustus Tapi memang dibikin soalnya tanggal 23 ya Karena tampilannya seperti tampilan Tampilan portal ya Tampilan di media online ya Ya portal di media online Untungnya enggak ada yang banyak reaksi ya Tapi ketika yang Minim literasi Enggak punya Daya kritis Membaca ya Kasian Dia akan terjebak Wah Rocky Gerung Ternyata melawan mahasiswa Ya berhadapan dengan mahasiswa Oke Oke Ini akunnya Di channel apa namanya tadi RNA channel Itu sering Ini kayaknya Kalau dilihat Dia isinya beragam Atau misalkan Anti pemerintah Atau pro pemerintah Gitu Ini Kalau dilihat dari Dia disini Mendeklarasikan dirinya Sebagai konten kreator Dan memang Menayangkan informasi Informasi yang Seperti ini sih Memplesetkan informasi Gitu ya Jadi kalau konten kreator itu Dia membuat konten Yang tujuannya Untuk kebaikan Tapi kalau konten yang isinya Hoax Ya bukan konten kreator Konten Hawakers namanya Jadi Mohon buat konten kreator Yang lebih Inilah Lebih punya ahlak Secara digital Sesuai dengan baju saya nih Ahlak digital Ahlak digital Yang akan launching Ini nandingin yang Nandingin yang di Merdeka ini Jalan Merdeka Yang berkantor disana Merdeka Selatan Tunggu Tunggu kita di 2025 nanti Kita akan launching Ahlak digital Roadshow di Beberapa kampus Viral tapi hoax on kampus ya Luar biasa Dengan Ini tema besarnya Ahlak digital Alhamdulillah Alhamdulillah Kita doakan ya Nanti Pulang haji Bermanfaat Yang penasaran Mau ngeliat Bang Asnil Secara langsung Nanti Karena kita udah Ditunggu-tunggu Di berbagai kampus Untuk mengajarkan Bagaimana memahami Informasi yang Benar Dan informasi yang Salah Proposalnya Bentar lagi jadi ya Teman-teman ya Oke Artikel Rocky Gerung Melawan mahasiswa Dan tantang mahasiswa Bukan artikel Screen capture Eh screen capture Rocky Gerung Tantang mahasiswa Yang mengesahkan Tantang mahasiswa Kita nyatakan Hoax ya Oke Semoga Teman-teman yang Salah baca Selalu udah bisa Bisa paham Bisa Terima kasih telah Terima kasih telah